Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif Pasar SUV memang saat ini sangat meningkat permintaannya di pasar industri otomotif Oleh karena itu, beberapa merek atau perusahaan mengeluarkan produk-produk terbaru mereka di segmen SUV tersebut Salah satunya adalah Morris Garage atau disingkat MG Yang tidak lama lagi masuk ke pasar Indonesia Mereka puhun baru saja meluncurkan sebuah produk yang digadang-gadang akan bersaing dengan Toyota Land Cruiser Seperti apa mobil yang dimaksud? Namun sebelum kita ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah Agar kita makin semangat untuk memberikan informasi seputar otomotif Morris Garage dikabarkan akan segera memasarkan SUV bongsor mereka Yang siap untuk menjadi pesaing dari Toyota Land Cruiser Mobil tersebut adalah MG Gloucester Mobil ini merupakan SUV yang paling besar dibuat oleh MG Motor MG Gloucester sendiri juga merupakan SUV tiga baris ukuran penuh Yang siap dalam menempati posisi teratas dalam portofolio MG Motor India Model ini merupakan versi rebate dari Maxus D90 SUV yang telah lebih dulu dijual di China Baik MG dan juga Maxus, keduanya berada langsung di bawah payung SIEC Motor Yang mana model ini dipasarkan di beberapa negara Seperti Australia di bawah model LDV D90 Gloucester sendiri memiliki dimensi panjang 5.005, lebar 1.932, dan tinggi 1.875 mm Di mana jarak sumbu yang roda dimiliki sebesar 2.950 mm Desain yang kekar menambah pula penampilannya yang terlihat memiliki ukuran yang besar dan berani Selain itu, posisi tegak tradisional dan berotot menjadikan pendukung terhadap desain yang dibawakan Jika dibandingkan dengan Maxus D90, terlihat perubahan desain pada grill depan, tweak, dan high click chrome MG Gloucester sendiri menggunakan VLX 19-inch dengan bancan key 255x55 Yang mana kendaraan tersedia di China justru menggunakan VLX sebesar 21 inch SUV ini juga mendapat suspense double wishbone di bagian depan dan pengaturan 5 tautan di belakang Yang mana didukung juga oleh ground clearance sebesar 210 mm Dan terdapat pula beberapa konfigurasi tempat duduk dengan pilihan tata letak 6, 7, dan 8 kursi MG sendiri mengklaim bahwa Gloucester merupakan SUV mewah Dengan berbagai macam fitur premium yang disediakan Hal ini bisa dilihat dari mobil ini yang sudah menggunakan lampu LED adaptif, LED DRL, sunroof panoramik, dan pintu bagai yang dikendalikan oleh gestur Selain itu, terdapat pula fitur lain yang merupakan paket dari bagian pencahayaan sekitar AC 3 zonasi otomatis, layar multi-info instrument cluster 8 inch, dan sistem infotainment layar sentuh 12,3 inch Jok yang digunakan pun tidak kalah mewah Dibaluti dengan kulit dan desain yang mewah, Gloucester juga menghadirkan fitur pemanas, ventilasi, serta pijat Masalah keamanan, mobil ini sudah menggunakan 6 airbag yang tersebar di setiap sisi mobil Rem bantuan, ESP, sistem pemantauan tekanan ban, sensor parkir depan dan belakang, serta tersedianya kamera 360 derajat SUV body on frame tersedia secara global dengan mesin 2 liter turbo charge Yang diintegrasikan dengan transmisi manual serta gearbox 6 percepatan Yang mana dari mesinnya dapat menghasilkan tenaga 224 hp dan 360 Nm Masalah harga, MG Cluster sendiri dibanderol sebesar 45 lak rupiah Atau jika dirupiahkan, mobil ini berada di range harga 865 jutaan Tentu dengan harganya tersebut, jauh 4 kali lipat lebih murah dari pesaingnya yakni Toyota Land Cruiser di pasaran Nah, itulah salah satu mobil pesaing dari Land Cruiser Gimana tanggapan kalian dengan mobil yang satu ini? Kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe channel ini Agar kita makin semangat untuk berikan informasi seputar otomotif Kami pamit undur diri dan salam otomotif Terima kasih telah menonton!